yang akan berbicara hari ini adalah para peserta yang ada di offline ya dari Jakarta tapi datang langsung ke Jogja Masya Allah terima kasih Naili selamat datang Naili silahkan Naili sampaikan Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah apa naik kereta Masya Allah Masya Allah Naili semua Sampa sama apa Masinisnya dapat pahala semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah senang banget akhirnya bisa di sini ketemu dengan para asatilah dengan dengan teman-teman semuanya Alhamdulillah rezeki dari Allah Insya Allah Alhamdulillah jazakun jazakumuhairan untuk tim isa untuk majlis maimunah untuk semua kesempatan buat kita yang sudah diberikan kepada kita untuk belajar dan memberi amam jadi memiliki banyak ilmu ya semoga ini menjadi bagian dari jihad ilmu kita amin apa ya kemarin dipesanin sama Umu Ibrahim untuk kasih apa pesan dan kesan pesan dan kesan dan komplain oleh pesan dan komplain juga iya Insya Allah ya Omu Ibrahim dan mungkin para admin admin yang lain itu sangat rajin banget kasih kita broadcast setiap hari ngingetin bahkan saya sempet ke-remove dari grup gara-gara berteman pertama nggak hadir itu Masya Allah itu komplain saya pertama kemudian apa ya kalau boleh berkenan gitu ya mungkin kelas-kelas berikutnya kita dikasih semacam apa ya materi atau video atau PDF e-book atau ya terkait-terkait materi yang akan dibahas sehingga kita bisa belajar lebih dulu sehingga kita punya gambaran gitu ya apa yang akan dibahas di pertemuan berikutnya itu kemudian kalau bisa mungkin kelasnya lebih pagi kali ya kadang kalau siang itu udah pada hari itu satu itu aja sih itu aja Masya Allah terima kasih Nayli terima kasih banyak gitu kilau fairon catatannya diterima dengan baik ya Insya Allah semuanya akan dipertimbangkan juga oleh tim hadibahnya Majelis Maimunah dan juga dapurnya yang membicarakan materi Insya Allah ya memang ada ada kesepakatan diantara tim isa bahwa memang kita memaksa memaksa lo ya maksa dengan niat baik para peserta supaya benar-benar fokus perhatian dengan cara tidak memberikan hand out sebelumnya memang ditunggu banget supaya apa memperhatikan di silahit Allah tapi ini masukan yang kita kita terima dan kita catat terima kasih banyak Nayli kan sebelumnya izin saya perkenalkan diri nama saya Carita domisili di kota Jambi jauh nih dari Jogja masukan diri nama dekat rumahnya berusaha mudah-mudahan nanti kalau mudik karena orang tua saya domisili Jogja nanti kalau mudik mudah-mudahan bisa silaturahmi dengan Majelis Maimunah dan main-main ke perpustakaan Insya Bismillah 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 Alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa menjadi salah satu yang Allah pilih untuk duduk di Majelis ini gitu karena luar biasa sekali ya saya dapet banyak ilmu disini gitu dari pemateri yang luar biasa mulai dari Mbak Bezikru ibu-ibu Santi saya ofense sama Ode Santi ini kalau ngomong selalu bersemangat menggebu-gebu gitu tapi kata-katanya tetap rapih terstruktur gitu luar biasa Masya Allah eh juga kakak-kakak pemateri lain Kak Faris Kak Atina Kak Ahmad dan juga Kak Aska Barakulahu Fikum dan juga untuk uhti-uhti Adminah nih gitu yang tadi kata Mbak Nayli dedikasinya luar biasa gitu udah diingetin di grup tapi masih dijapri satu-satu ayo jangan lupa hari ini ada kelas jangan lupa ditonton rekamannya jangan lupa ujiannya gitu ya Masya Allah semoga eh dicatat sebagai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah kalau ditanya kesan saya mengikuti kelas bersama Majelis Maimunah dan Isa ini dari tahun lalu Alhamdulillah berkesempatan juga ikut kelas terus pengenalan Baitul Maqdis tahun lalu terus kemudian sekarang juga di B4N itu yang saya rasakan itu kayak eh selama ini tuh banyak pertanyaan tapi nggak terjawab gitu jadi dari dari setiap sesi di kelas tuh kayak saya tuh ngebayangin itu kayak puzzle yang besar terus kepingan-kepingan itu mulai tersusun gitu pertanyaan-pertanyaan saya tuh mulai terjawab dari kelas-kelas karena cuma tahu berita misalnya berita Masjid Al-Aqsa diduduki diserang gitu kan tapi terus nggak tahu alasannya itu apa sih gitu malah kalau dulu tuh saya sempat berfikiran tuh gini kenapa sih mereka notabene non muslim kok ngacak-ngacak tempat ibadah orang lain gitu bikin aja sendiri sana kenapa sih gitu karena kebodohan nggak tahu ilmunya gitu tapi setelah tahu sejarahnya Oh begini-begini gitu terus juga apa pertanyaan-pertanyaan kayak kalau konflik Palestina itu kan dari kecil tuh udah sering denger diberita konflik Palestina konflik Palestina itu juga mikir kok negara-negara lain yang apa letaknya deket secara geografis kalau nggak ada yang bantuin ya gitu nah tapi Alhamdulillah kan di kelas babeh itu kemarin dijelasin satu-satu sama babeh kalau Mesir tuh gini kalau Lebanon tuh kayak gini kalau apa Yordania tuh begini alasannya kenapa mereka pun tidak bisa apa membantu gitu ya secara kekuatannya gitu dan itu sih yang saya rasain jadi Alhamdulillah ilmunya banyak banget Masya Allah dan akhirnya harapan saya saya seneng banget tuh tadi Ode bilang ini kelasnya nggak nggak berhenti sampai disini gitu mudah-mudahan nanti Allah tetap apa mudahkan saya untuk tetap apa ikut kelas-kelasnya majelis Maimunah dan isa yang lain gitu sebagai modal juga untuk semakin menumbuhkan kecintaan kepada baik itu magis dan juga meneruskan dakwah ya kalau tadi babeh bilang gitu kita minimal buat saya yang ibu-ibu kayak gini ini mungkin kita nggak perlu apa nggak perlu mimbar atau panggung atau audiens yang banyak untuk berdakwah gitu dimulai dari keluarga sih gitu dari anak-anak gitu dan Alhamdulillah kan kelas kita ini hari Sabtu ya anak-anak ada di rumah mereka nggak sekolah libur gitu jadi kadang-kadang saya kalau mau kelas zoom itu saya lihat anak-anak saya pada ngumpul dimana kalau lagi pada di meja makan saya zoomnya di meja makan kalau anak-anak lagi di kamar saya di kamar mereka gitu sambil zoom biar mereka juga apa denger gitu dengerin gitu walaupun mungkin belum fokus bener-bener tapi at least mereka sudah apa namanya terbiasa gitu bener-bener oh baik itu makhlis gitu bener-bener tentang negeri Syam bener-bener tentang Palestina gitu jadi biar enggak gagap kayak ibunya dulu gitu mungkin mungkin sekali lagi terima kasih semoga Allah berkahi semoga Allah riduli semua yang sudah kita lakukan disini semakin tempat teman-teman peserta juga kita semua semakin semangat belajar ee hingga Allah turunkan keberkahannya amin amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak cerita juga supaya semoga catatan ya cerita ini mendapatkan peringkat ketiga pada waktu ujian ketiga Masya Allah barakatuh sekarang lanjut dengan cerita siar ya peserta yang online juga dan ini adalah salah satu dari 15 besar ujian ketiga silahkan cerita siar rahulah wabarakatuh ya baik baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik saya kenalan dulu ya nama saya cerita siar nama panggilan saya Ari asal saya dari Sulawesi Tenggara tepatnya di Pulau Muna Kabupaten Muna itu salah satu pulau Sulawesi Tenggara oh Masya Allah Kabupaten Muna Masya Allah iya tepatnya wilayah Indonesia Tengah udah dan disini sudah jam berapa ya sudah jam 3 oke baik saya cerita ya kalau saya juga cerita sedikit bahwa sebelumnya kalau masalah Al-Aqsa atau Kepalestinaan ini itu sebenarnya 2001 yang lalu tahun lalu itu saya sudah kami sudah ngobrol ya dengan teman-teman bahwa kayaknya kalau kita berbicara tentang Kepalestinaan kita ini nol kita nggak punya apa-apa kita nggak punya modal ilmu sedangkan apa namanya jadi kayak ada kegusaran gitu ada teman-teman bahwa kayaknya nggak cukup deh kalau semangat saja nggak cukup dengan pokoknya ayo dukun Al-Aqsa tapi kita modalnya apa kalau ditanya buat apa kan bingung gitu jadi kita tuh bener-bener dari nol gitu jadi mulailah cari-cari buku jadi saya bilang literasi penting literasi penting jadi kita ngobrol sama teman-teman itu pentingnya literasi jadi mulailah beli buku tapi kan bacanya itu sendiri ya Odeh karena kita di sini nggak ada kelas tentang seperti itu dan tidak ada orang yang ekspert di bidang itu jadi single fighter lah kalau misalnya ini membaca sendiri sampai saya tapi kegusaran itu tuh setahun yang lalu tapi kayak tersimpan dan terpelihara gitu nah yang lalu di hampir pertemuan kedua majelis maimunah ini teman itu posting gitu teman posting oh ternyata ada ini jadi saya bilang wah ini adalah jawaban dari Allah begitu kan saya yang butuh dan Allah memberi jawabannya lewat hanya postingan di story oh ternyata teman gitu kan Alhamdulillah jadi saya mulai daftar apakah boleh saya diperbolehkan untuk masuk padahal saya sudah telat Alhamdulillah waktu itu saya ke Mbak Dita ya dan diperbolehkan jadi saya mulai bergabung dan pemikiran saya itu cuma kayak kajian tentang kepalestinaan ya kajian biasa seperti itu yang seperti umumnya tapi Masya Allah tentang ternyata pembicaranya itu nah ini juga uniknya karena kami itu tidak diberitahukan tema apa saja yang akan dibahas yang dibahas selama pertemuan 3 bulan itu tentang materinya tentang apa saja bahkan tidak ada yang itu tadi kayak misalnya materinya dulu kita bisa pelajari dan enak diobrolkan saat pertemuan itu tidak ada jadi kita tuh penasarannya tinggi gitu kan nah ternyata pembicaranya Masya Allah itu ekspert di bidangnya gitu dan bahkan itu adalah hasil penelitian atau kepalestinaan atau al-aksa terkini dan sejarahnya yang itu tuh ternyata yang kecil-kecil yang kami itu selama ini tidak tahu gitu Masya Allah ternyata banyak begini oh oh banyak ohnya gitu ya Umi eh Umi lagi Ode Masya Allah jadi inilah yang saya bilang ya Allah terima kasih ini nikmat di saat kita jauh terpencil yang tidak ada sumber ilmu yang harus eh kalau misalnya kita berjalan harus berjalan jauh tapi Allah mudahkan lewat online itu Masya Allah luar biasa sekali untuk saya dan ini juga sebagai modal untuk saya bisa share ke teman-teman tentang kepalestinaan karena kan modal semangat aja enggak bisa cinta saja enggak bisa kalau lagi malas-malasnya kan kita enggak bisa apa namanya kalau semangat lagi malas-malasnya ya sudah malas aja kalau misalnya lagi cinta-cintanya kalau misalnya lagi malas enggak ada gitu jadi mau merawat dengan apa ya harus dengan ilmu seperti itu jadi ini adalah eh apa namanya saya pikir eh usaha dari Majulis Maimuna dan usaha dari tim ISA ini benar-benar eh semoga Allah tuh membalas dengan balasan yang berkali-kali lipat berlapis-lapis kali lipat karena eh ini salah satu kenikmatan kita di bangsa Indonesia yang eh sudah kedengaran bahwa eh Indonesia itu dalam rangkap eh apa namanya sudah ada eh prediksi bahwa di wilayah timur atau di wilayah kita inilah yang yang nantinya akan bergerak untuk eh berjuang ke eh apa namanya membebaskan alakso itu dan saya pikir ya ini adalah nikmat nikmat karunia eh untuk kita mendapatkan ilmu dan Allah izinkan itu yang paling nikmat menurut saya jadi saya pikir eh teman-teman dari tim ISA tim Maimunah itu eh apa namanya semoga Allah balas balas ya dengan balasan yang berkali-kali lipat amin ya rabbal alamin terimakasih terimakasih sekali untuk tim ISA terimakasih untuk majelis Maimunah dan eh setelah kami dapat ini gitu malah nggak bahagia di pekan ini tuh nggak bahagia jujur nggak bahagia bahagianya ngeliat tadi yang offline itu senang banget ada beberapa yang kita bisa lihat tapi nggak bahagia gitu karena aduh saya sudah mau mau pisah tapi harapannya tapi karena saya Ode bilang tadi ada lagi ke depannya itu kabar gembira lagi untuk kita gitu Masya Allah terimakasih Ode terimakasih dan Masya Allah Ode maaf ya saya puji dikit semoga tidak ini eh kayak Ode itu apa ya salah satu juga motivasi kita tuh tetap bertahan untuk berada di sini karena kita masih ini ya masih dibawa dari segi usia jadi kayak ngerasa malu yang apa namanya ada pembimbing saja yang yang itu benar-benar semangatnya luar biasa masa kita nggak gitu kan jadinya malu gitu kan jadi terima kasih sudah menjadi motivasi bagi kami terima kasih semoga Allah membalas amin itu aja mungkin kalau kritiknya saya bingung ya terima kasih untuk Majulis Maimunah untuk Umum Ibrahim untuk Mbak Dita yang nggak lelah gitu memperingatkan kami bahkan tadi sementara sementara Zoom ini diingatkan lagi diingatkan lagi diingatkan lagi Masya Allah terima kasih sangat apa ya pelayanannya sangat prima terima kasih Masya Allah terima kasih baiklah semuanya yang tadi disebut oleh Ari itu memang adalah para adminahnya memang adminah pasukan adminah yang benar-benar militan deh pokoknya sambil nyusuin anak juga mereka terus bekerjasi sedikit insya Allah baik sekarang kita lanjutkan dengan Rifanisa atau Fani Fani ini dari Solo jauh-jauh datang ke sini hadir sama seperti Naili juga ya silahkan Fani nggak mau kecoli sama Umi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa berjumpa dengan secara langsung dengan semua apa yang 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 penuh senyum dari sejak sampai di gerbang walaupun Masya Allah pertama kali perkenalan saya dengan Isa itu tahun 2018 dan itu bukan hal-hal yang tidak disengaja tapi Masya Allah sudah mengatur ya waktu itu ada ada sebuah acara bayi tunak di PISCAM itu saya datang tapi saya bukan peserta gitu dan bahkan nggak tahu itu acara apa Allah yang mengatur semua jadi saya kesana mau ketemu Ode mau tanya-tanya sesuatu gitu tapi tapi sama sekali bukan bayi tunak bayi tunak dia sebenarnya kemudian saya sampai ke sana dan Masya Allah ada sesuatu yang mengubah hidup saya gitu dan cerita awalnya adalah dua bulan sebelumnya saya umroh kemudian ketemu dengan salah seorang muslimah dari Palestina Masya Allah dan itu saya waktu itu saya belum ada keluar rinduan yang begitu menggebu kepada bayi tunak itu sebelum ada hanya seorang muslim biasa yang oh ya ada Masjid Haram ada Masjid Al-Aqsa ada Masjid Nabawi ada Masjid Al-Aqsa kemudian ketemu dengan orang Palestina saya cuma minta apa ya cuma selingan aja gitu tanggung doakan saya bisa salat di Masjid Al-Aqsa gitu Amin Amin Ya Rabbal Alamin kemudian beliau memegang tangan saya kuat-kuat rat-rat dan bilang kariban Insya Allah kariban gitu sungguh-sungguh sekali beliau tuh menata-mata saya dan bilang seperti itu Insya Allah dekat Insya Allah dekat gitu dan Masya Allah jawabannya adalah dekat dua bulan kemudian saya itu tadi ketemu dengan Isa sahabat Al-Aqsa di bayi tunak di speech camp yang tidak disengaja itu dan ketika itu saya datang di tengah-tengah acara dan waktu itu Dr. Khalid Al-Aqsa Profesor Al-Aqsa sedang menjelaskan surat surat atin Masya Allah itu bener-bener Masya Allah pertama kalinya saya mendengar surat atin yang diungkapkan dengan begitu indah maknanya Masya Allah Masya Allah sangat mendalam gitu dan dan saya merasa gitu mungkin ini yang saya cari gitu selama ini saya berpikir apa yang bisa saya perjuangkan sebagai seorang muslimah apa yang bisa saya lakukan gitu sebenarnya saya dulu pernah kuliah di Baytul Maqdis bukan maksudnya di di Kajian wilayah Timur Tengah padahal di pusat ibu kota gitu tapi saya tidak dapat tidak itu artinya saya tidak sama sekali melirik-lirik Kajian yang menemukan tambah itu makbis padahal saya kuliah di Kajian lagi di PKTUI iya iya di situ master gelarnya B udah jadi peneliti di ISA kalau gitu tapi saya jelek tadi selamat saya selamat saya di bang iya jadi ketika saya kuliah itu teman-teman ya banyak gitu yang meneliti tentang Baytul Maqdisat tapi itu saya nggak sama sekali kepikiran ke sana gitu Masya Allah saya penelitiannya dibocokin boleh boleh dong tentang diplomasi publik Ratu Rania Yordan gitu dan saya ketawa kalau baca itu lagi baca itu saya gitu ya iya dan Masya Allah saya malah bertemu dengan Hidayah itu itu di sebuah desa di Dukuh di Karang Pramdan gitu di terpat terpencil tapi di sana lah saya bertemu dengan Profesor dimana ya Pak B itu namanya kira-kira lagi cerita dukungan lain ini Mbak Fani ini istri dari Ustadz Umar Babe dari Ishkarima Masya Allah dan Masya Allah sudah hadiah istimewanya lagi saya tetanggaan tidak jauhnya dengan Makci tersayang Masya Allah Masya Allah saya mendapatkan kesempatan yang tidak disangka gitu padahal saya ya dan akhirnya saya di sana ya senang ngobrol-ngobrol dengan Makci dan keluarga tentang Baitul Maqdis tapi kemudian namanya iman ada naik turunnya begitu juga menuntut ilmu ya jujur ketika saya akhirnya hamil punya anak lahiran kemudian punya anak lagi sambil membantu suami di di pondok yang dikelola agak terbata-bata gitu untuk menuntut ilmu lagi tapi hidal itu tetap menyapa-nyapa terus gitu ya istri tuh bikin acara lagi bikin acara lagi bikin majus maimun dan itu ada lagi dong gitu kan ya dan kenapa walaupun saya enggak ketika dibuka apa pada saat ketika lagi agak hektik gitu ya agak banyak deadline tapi Masya Allah gitu tetap disapa-sapa terus sama iklan dan walaupun tertatuh belajarnya gitu ya Masya Allah sampai pada penghujungnya gitu panjangan dikasih Alhamdulillah terima kasih sekali Pak Min jesekilah kekairan kefirah Pani Masya Allah atas sambutannya atas kesan dan pesannya yang berikutnya ini adalah Kolida Kolida ini adalah seorang mahasiswi kedokteran dari Jogja ya juga salah satu yang prestasinya cukup baik dalam ujian Majus maimunah dan Isha sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah 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 dari peserta-peserta lain yang mungkin lebih senior juga yang ilmunya lebih banyak juga daripada saya gitu pertama-tama izin memperkenalkan diri saya Kolida eh asalnya dari Jogokaryan Yogyakarta wah Jogokaryan lebih datang dari Jogokaryan adanya Mas Hasnan dan Mas Habib ini dan Mbak Dita dan Mbak Anies dan Mbak Usna sebelumnya izin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia ya para adminah sekalian yang udah memberikan waktunya memberikan tegiannya tenaganya hatinya buat nge-share nge-share informasi terbaru tentang Betul Magdis dan bahkan sampai nge-japai satu-satu yang bahkan japriannya kadang nggak kebaca dan tenggelam gitu Masya Allah Masya Allah Guru-guru yang udah membersamai babeh kita cuma mengikut eh disini kita cuma kamu ya gestor yang udah meluangkan waktunya buat membagikan ilmu yang Masya Allah sekali gitu ya Jazakumullah semoga Allah memberikan balasan yang berlipat lipat 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 gitu amin Insya Allah Insya Allah terima kasih banyak Insya Allah mungkin kalau misal diminta buat menyampaikan kesannya ya selama 10 pertemuan dari B4M ini kalau misal diminta satu kata mungkin yang saya pilih adalah beruntung gitu ya yang pertama adalah beruntung bisa dipertemukan dengan kakak-kakak sekalian dengan ibu-ibu sekalian dan yang punya mimpi yang sama harapan yang sama tentang Betul Magdis gitu yang punya semangat yang sama buat menuntut ilmu gitu kan sebagaimana dimensin oleh Profesor Abdul Fattah LAWC gitu ya bahwa pembebasan dari tanah Betul Magdis itu nggak mungkin terjadi sebelum kita membebaskan pikiran-pikiran kita dari keterjajahan gitu Insya Allah jadi setidaknya 10 pertemuan ini semoga bisa menjadi salah satu ikhtiar kita sebagai bentuk jihad di samping jihad harta kita yang sebisa kita gitu ya dan di samping kita juga mendoakan dengan doa-doa kita gitu Insya Allah poin yang kedua kenapa saya merasa beruntung adalah bisa dipertemukan dengan guru-guru yang Masya Allah ilmunya karena sangat luas banget gitu ya kadang materi dan penyampaiannya kadang menguras otak dan buat ngos-ngosan gitu terus bahkan sampai kadang ketika dijelaskan banyak merindingnya bahkan eh yang tadi juga sudah disampaikan gitu ya banyak Oh momen gitu gimana Oh baru tahu Oh baru tahu gitu banyak ilmu baru yang baru saya ketahui gitu Insya Allah dan bahkan sampai di titik dimana kita apa namanya bisa membayangkan di suatu saat nanti bahwa Baitul Magdis bisa merdeka gitu Astaga Amin Insya Allah baik-baik makasih ya Walidah Jazakilah kukhairan Jazakilah kukhairan Odeh semoga bisa ketemu lagi di Turki Amin Insya Allah baik sekarang yang menjadi pembicara terakhir memberi kesan terakhir ini adalah Astaghfirullah Astaghfirullah Masya Allah Maasya Allah pokoknya deh ini adalah salah satu dari 10 besar di hujan pertama ya alumni dari KM3 alumni dari sekolah yang didirikan oleh Abar rahimahullah ini adalah salah satu kadernya Kak Dea yang Nadia Isfahani dan salah satu kadernya Kak Atina ini Insya Allah sama seorang yang rajin berkriasi silahkan Astaghfirullah warahmatullahi wabarakatuh naimunah ini udah saya mau cerita Ode jadi malam itu saya diajak oleh guru-guru saya untuk untuk mentadaburi surah Anamal ayat ke-15 Ode disitu ada kisah yang di ayat-ayat selanjutnya itu ada kisah tentang Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman kita tahu ya kalau beliau itu kerajaan besarnya yang diceritakan sangat mewah, sangat megah dengan tidak hanya manusia yang menjadi prajuritnya bahkan jin dan hewan sebagai prajuritnya itu ada di Baitul Magdis kalau tidak saya tidak salah nah yang menjadi perhatian kami tadi malam itu di ayat ke-15 itu ayat pertama yang menceritakan tentang kerajaannya Nabi Sulaiman ini dimulai dengan walakada ataina dauda wasulaimana ilma jadi kerajaan yang besar itu ternyata dimulai dari ilmu ilmu, Masya Allah jadi tadi prediksi-prediksi dari para ulama itu sungguhnya bukan prediksi yang yang tidak sungguh adalah sebuah prediksi yang Insya Allah pasti akan terjadi karena hari ini kita melihat bahwa ada sekelompok ibu-ibu yang menapaki jalan ilmu ini dan kalau kata hari ini kata kerennya kalau emak-emak itu sudah terjun habis semua Insya Allah semua yang dijanjikan apa yang dipredisikan baik dalam nubuah maupun dalam perkataan-perkataan para ulama itu akan segera datang karena sungguhnya menapaki jalan ilmu sebagaimana dalam kisah besarnya Nabi Sulaiman tadi yang dimulai yang pertama kali disampaikan oleh Allah SWT tentang ilmunya bahkan karena kalau kita sering dengar ceritanya mungkin kita dengarnya tentang hakannya apa segala macam tapi ternyata Allah dalam surah An-Namal ini menyebutkan semua itu berawal dari ilmu Barakallah Hufik untuk teman-teman di majelis Maimunah saya mohon maaf saya tidak bergetar karena harus berbicara di depan guru-guru saya yang saya masya Allah semuanya disini bergetar semuanya disini guru dan sekalian murid ya begitu baik terima kasih banyak masya Allah terima kasih astahayu wa rahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh terima kasih astahayu masya Allah jazakilahu khairan baik semua umahat para ahwat vila semua peserta kita sudah sampai di titik dalam request special request mbak dian praktiwi dong nah itu saya mau bilang insya Allah kita kenalan dengan dian praktiwi salah satu peserta yang masya Allah untuk nyampe ke tempat ini aja juga sudah melalui sebuah perjuangan ya karena ukti dian praktiwi bisa di ano ya bisa di dilihatkan di kamera ya dia praktiwi cerita gimana sampai ke sini tadi gimana caranya dia praktiwi nyampe dia praktiwi adalah seorang peserta kita yang rajin banget dan Allah Allah muliakan dia dengan ujian berupa apa beliau ini adalah seorang di fabel netra dia silahkan dia masya Allah ahlan wasahlan terima kasih dia berjuang datang sampai ke rumah sahabat seneng banget loh dengernya silahkan dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bukan dia dian dian praktiwi sebelumnya terima terima kasih dan kebetulan banget intinya ini untuk motivasi untuk semuanya khususnya teman-teman senasib dengan saya dan untuk semuanya bahwasannya halangan itu tidak tidak apa untuk halangan untuk apa mencapai mencapai apa tidak menjadi alasan untuk belajar dan menuntut ilmu begitu masya Allah benar dian saya selalu melaksiswi win sunan kalijaga yogyakarta masya Allah baru pesan dan pesan dan pesan saya selama di majelis maimun maimun saya memiliki sosial media bernama telegram nah saya waktu itu dapat informasi kajian 3 bulan itu dari media telegram pas waktu itu telegram channel walaupun telegramnya sahabat al-akso benar banget oh emang masih aktif ya masih 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 soalnya walaupun setiap waktu itu ada ada postingan juga masya Allah dari anak-anak al-akso itu sendiri ini langsung dapat hadiah nih dan langsung dapat hadiah mak masya Allah dan selanjutnya ya itu tidak untuk halangan tidak menjadi alasan sebagai halangan menuntut ilmu karena juga walaupun karena untuk berjihad di jalan Allah sendiri itu tidak harus menggunakan senjata jadi jihad itu juga menggunakan ilmu yang selama ini kita kaji kita telah kita pelajari secara terus-menerus masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah di kuri kun sun sun hari jaga ya jurusan apa kuliahnya sosiologi kak apa sosiologi sosiologi oh masya Allah sudah tahun keberapa akhir kita doakan lulus terbaik amin saya kepingin ngajak semuanya sekarang kita takbir yuk terima kasih kepada Dian takbir Allah 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 adek Allah silahkan teruskan Dian nah karena juga sekarang banyak apa fasilitas fasilitas inklusi jadi kita baik yang berkekurangan maupun yang enggak sudah seluruh untuk akses untuk menuntut ilmu itu sudah terbuka tidak ada yang namanya itu tidak aksesibel Alhamdulillah semua itu aksesibel tinggal kita memiliki kemauan dan tidaknya serta motivasi untuk motivasi untuk berjihad di berjihad ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantu saudara-saudari kita yang baru diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surya di jauh sana di al-aksa sana mudah-mudahan Allah kuatkan amin ya Allah kita menangkan mungkin hanya itu terima kasih lebihnya mohon maaf aku nuhada masalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Dian saya kirim sun jauh dari sun dari jauh buat Dian prabtiwi terima kasih atas perjuangan untuk hadir pakai naik gojek segala ya masya Allah jazakilah khairan eh baik semuanya ahwat filah yang dimuliakan Allah ta'ala terima kasih atas semua yang sudah di kalau pakai istilahnya makcik sudah berkongsi yang sudah berkongsi jazakilah khairan kita sampai pada menit-menit terakhir pertemuan kita kali ini insya Allah Babe akan membawa antuna semua datang ke perpustakaan kita dan kita akan berjumpa dengan pustakawan kita Pak Darul Akso yang ditemani oleh Kak Faris Abu Ali ada dua dollar price yang harus dibagi tapi lewat pertanyaan takut waktunya gak cukup Babe karena kita biasa disiplin waktunya harus tepat habis waktunya titipan dari orang yang berdisiplin juga dari umum Ibrahim umum Ibrahim umum Ibrahim udah bilang kalau gak keburu gak apa-apa buru ini ada disini nih udah lo tinggal dibagi aja kok oke 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 lah Babe silahkan Babe pertama ini mudah-mudahan kita kasih kepada yang paling jauh yaitu Makci Ubaidah yang kedua yang kedua kita kasih kepada Sohibul Bari yang menjadikan rumah ini sebagai perusahaan yaitu umum Ibrahim Abdurrahman Mbak Ustazah Ustazah Aini Ustazah Aini Ustazah silahkan insya Allah udah selesai Mbak Ukhairan Makcik Profesor Ubaidah dan Ustazah Aini Umu Abdurrahman Mbak Ustazah Aini